Hwang Yi marah. Bang, bang, bang. Seketika, Chen Fa dan pengawalnya, Liu Qi, mulai bertarung. Kekuatan yang mengerikan meletus, menyebar seperti riak ke segala arah, mendistorsi ruang dan menghancurkan kehampaan. Chen Fa baru berada di tahap awal Hunyuan Lord, yang sedikit lebih lemah dari kultifasi Liu Qi. Oleh karena itu, Chen Fa langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, tidak akan mudah bagi Liu Qi untuk mengalahkan Chen Fa. Bagaimanapun, Chen Fa bukanlah Tom, Dick, atau Harry yang sembarangan. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan Chen Fa dan Liu Qi menarik perhatian banyak kultifator di alun-alun. Itu Chen Fa dari Balai Hukum Pidana. Orang yang berkelahi dengannya tampaknya adalah pengawal Pangeran Kedua, Liu Qi. Mengapa mereka berdua berkelahi? Apakah kamu tidak tahu bahwa Chen Fa memiliki konflik dengan Pangeran Kedua? Jika Chen Fa tidak dihargai oleh tetua hukum pidana, Pangeran Kedua akan memotong-motongnya. Dengan dukungan tetua hukum pidana, Pangeran Kedua hanya dapat menemukan masalah dengan Chen Fa. Lihat, Pangeran Kedua berjalan ke arah pemuda berpakaian putih di belakang Chen Fa. Pemuda berpakaian putih itu hanyalah seorang Master Dao Surgawi. Sepertinya dia akan menderita. Petik 2.2 Diskusi pun pecah, tetapi arah diskusi dengan cepat berubah. Fokus perhatian beralih dari Chen Fa dan Liu Qi ke pemuda berpakaian putih yang tidak jauh dari sana. Pemuda berpakaian putih itu sangat biasa. Auranya hanya seperti seorang Master Dao Surgawi. Dia dianggap tidak penting di seluruh alun-alun dan tidak layak disebut. Akan tetapi kini, di hadapan pemuda berpakaian putih itu, putra kedua klan Huang Ji, Huang Yi, tengah berjalan perlahan mendekat, dan arah yang ditujunya kebetulan berada di tempat pemuda berpakaian putih itu berada. Kerumunan itu tidak buta. Mereka bisa melihat niat jahat di wajah Huang Yi. Mereka tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu akan menderita. Huang Yi akan secara pribadi memberi pelajaran kepada pemuda berpakaian putih itu. Status Huang Yi sama dengan Huang Xi. Posisinya di klan Huang Ji sebenarnya cukup canggung. Keluarga bangsawan Huang Ji lebih menghargai bakat dan kekuatan daripada garis keturunan. Meskipun Huang Yi adalah keturunan langsung, bakat bawaannya sama dengan Huang Xi. Selain itu, dia adalah seorang putra yang suka bersenang-senang dan suka membuat masalah. Ada banyak murid berbakat di klan Huang Ji yang tidak begitu menghargai Huang Yi. Tentu saja, tidak peduli seberapa tidak bergunanya Huang Yi, dia tetaplah seorang Master asal Dao. Mudah bagi seorang uskup Dao Origen untuk memberi pelajaran kepada seorang Master Dao Surgawi. Oleh karena itu, semua penonton diam-diam berduka untuk pemuda berpakaian putih itu. Tatapan mata Huang Yi tajam saat dia perlahan berjalan menuju Zuawen dengan senyum sinis di wajahnya. Huang Yi memiliki rasa superioritas yang sangat kuat di dalam hatinya. Baginya, dia hanya perlu bergerak, dan pemuda berpakaian putih di depannya ini akan berlutut dan memohon belas kasihan. Berlututlah dan jelati sepatuku hingga bersih. Lalu, angkat kepalamu dan minta maaf padaku. Huang Yi berjalan di depan Zuawen dan mengangkat kaki kanannya. Matanya yang dingin memancarkan cahaya mengejek saat dia mencibir. Tatapan mata Zuawen berubah dingin. Huang Yi ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia, Zuawen, tidak bermaksud untuk menimbulkan masalah, tetapi Huang Yi tidak ingin melepaskannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zuawen mudah diganggu? Enyahlah, kata Zuawen dingin dan tidak lagi memperhatikan Huang Yi. Huang Yi menyipitkan matanya dan mencibir. Kau benar-benar keras kepala. Namun, saya ingin melihat apakah kamu masih bisa bersikap keras kepala. Saat berbicara, tangan kanan Huang Yi membentuk cakar dan tiba-tiba terentang ke arah leher Zuawen. Jelas terlihat bahwa dia ingin mencengkram Zuawen seperti elang yang mencengkram anak ayam. Banyak kultifator di sekitarnya melihat pemandangan ini dan diam-diam menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia sebenarnya tahu identitas Huang Yi dan masih sangat keras kepala. Bukankah dia sedang mencari masalah? Zuawen mencibir dalam hatinya dan dengan santai melancarkan pukulan. Pukulan ini biasa saja dan tampak seperti pukulan yang dilancarkan oleh seorang anak kecil. Ketika Huang Yi melihat Zuawen berani melancarkan pukulan, dia tidak bisa menahan tawa. Matanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Retakan. Tiba-tiba, suara tulang retak terdengar. Seketika, kerumunan orang menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung. Saat cakar Huang Yi bersentuhan dengan tangan kanan pemuda berpakaian putih itu, cakar itu langsung terpelintir dan bengkok. Kemudian, lengan bawah, siku, dan bahkan lengannya pun terpelintir dan hancur berkeping-keping. Bang! 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 Kabut berdarah meletus saat tangan kanan Huang Yi langsung hancur menjadi bubur berdarah. Di sisi lain, pukulan biasa Zhuowen bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Setelah menghancurkan lengan kanan Huang Yi, pukulan itu menghantam dadanya. Engah! Huang Yi memuntahkan setegup darah. Pinggangnya melengkung seperti udang yang dimasak dan ia langsung terlempar. Ia dalam kondisi yang menyedihkan dan jatuh ke tanah. Ia terus bergerak-gerak dan meronta. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Kerumunan orang terkejut dan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka hanya menatap kosong ke pemandangan itu. Semua orang tidak percaya. Meskipun bakat Huang Yi tidak bagus, dia tetaplah seorang Master Daoyuan. Seorang Daoyuan Master berada satu tingkat lebih tinggi dari Heaven Daoyuan Master. Wajar saja jika seorang Daoyuan Master bisa menghancurkan Heaven Daoyuan Master. Namun sekarang, Huang Yi, yang merupakan seorang Master Daoyuan, telah dipukuli seperti anjing mati oleh pemuda berpakaian putih, yang hanya seorang Master Daoyuan Surga. Hal ini membuat rahang semua orang ternganga. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi sungguh bertentangan dengan akal sehat? Pangeran kedua dipukuli begitu saja. Kau benar, Pangeran kedua benar-benar babak belur. Terlebih lagi, dia dihajar oleh Master Daoyuan Surga hanya dengan satu pukulan. Tampaknya pemuda berpakaian putih ini adalah orang yang tangguh. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, pemuda berpakaian putih ini terlalu kejam. Dia benar-benar memukuli Pangeran kedua. Kau harus tahu bahwa ini adalah keluarga Huang Ji. Tidak banyak orang yang berani memukuli keturunan langsung keluarga Huang Ji. Ini adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Petik 2. Kerumunan itu berdiskusi dengan bersemangat. Namun, ketika mereka melihat Zhuowen, mereka terkejut dan kemudian mengejeknya. Meskipun Huang Yi tidak berguna, dia tetaplah pangeran kedua keluarga Huang Ji. Statusnya tidak dapat dibandingkan dengan murid biasa. Sekalipun itu memang kesalahan Huang Yi di awal, sungguh tidak ada seorang pun di klan Huang Ji yang berani bertindak sekeras Zhuowen, dan langsung menghancurkan lengan kanan Huang Yi. Melihat luka di lengan kanan Huang Yi, semua orang tahu bahwa akan sulit bagi lengan kanannya untuk pulih tanpa bantuan ramuan berharga. Chen Fa dan Liu Qi yang awalnya berdiri bersama dengan agresif, juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Liu Qi melayangkan pukulan ke arah Chen Fa dan segera menerjang ke sisi Huang Yi seperti badai. Ia bersujud berulang kali dan berkata, Pangeran kedua, aku tidak melindungimu dengan baik. Tolong hukum aku. Huang Yi menjerit kesakitan. Suaranya seperti babi yang menghadapi pisau jagal. Sangat melengking dan menusuk telinga. Liu Qi, kau, bunuh, dia, untukku. Wajah Huang Yi pucat pasti. Karena rasa sakit yang hebat, dia tergagap dan gemetar. 2732 Pengingat dari Patriark Penegak Hukum Beraninya kau menyakiti Pangeran Kedua. Kau pasti sudah lelah hidup. Aku akan membunuhmu hari ini sebagai permintaan maaf kepada Pangeran Kedua. Tatapan mata Liu Qi dingin saat dia menyerang dengan telapak tangan kanannya. Energi yang melonjak keluar dan kemudian mengembun menjadi gelombang energi yang lebih besar dan mengerikan di bagian tengah. Bentuk gelombang energi ini agak mirip dengan telapak tangan. Tak lama kemudian, gelombang energi ini tiba-tiba turun, langsung tiba di atas kepala Zwa Wen. Tatapan mata Zwa Wen dingin. Tepat saat dia hendak bergerak, dia menyipitkan matanya dan diam-diam menarik tangan kanannya. Kemudian, dia berdiri dengan tenang di tempat. Gemuruh. Tepat saat gelombang energi hendak mengenai kepala Zwa Wen, energi yang lebih kuat datang dari belakang Zwa Wen dan akhirnya mengenai gelombang energi tersebut. Pupil mata Liu Qi mengerut, dan tanpa sadar dia mundur ke belakang saat gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Ketika Liu Qi berhenti, ada dua bekas yang sangat dalam di tanah di depannya. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh kakinya karena tidak mampu menahan kekuatan benturan. Po Chi Liu Qi membeku di tempat, memuntahkan setegup darah saat dia menatap ngeri pada sesuatu di belakang Zwa Wen. Di belakang Zwa Wen, seorang lelaki tua berjubah longgar berjalan perlahan. Ada beberapa kerutan di wajah lelaki tua itu. Matanya sedikit tertunduk, tetapi dia memancarkan aura yang lebih dalam dan bermartabat. Penatua penegak hukum, wajah Liu Qi menjadi gelap saat dia mengenali lelaki tua itu. Pangeran kedua Huang Yi juga menunjukkan ekspresi tidak percaya saat menatap kosong ke arah tetua itu. Tak lama kemudian, ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berteriak, Tetua disiplin, apa maksudmu dengan ini? Liu Qi adalah pengawal pribadiku. Apa yang ingin kau lakukan dengan menyerang pengawal pribadiku? Orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Banyak dari mereka menduga bahwa tetua penegak hukum telah mengambil tindakan karena pemuda berpakaian putih itu. Bagaimanapun, Liu Qi telah menyerang pemuda berpakaian putih itu, dan kepala penegak hukum telah bertindak secara kebetulan. Kepala penegak hukum jelas membantu pemuda berpakaian putih itu. Tatapan mata tetua penegak hukum itu tenang. Ia melirik Zuawen sebelum menatap Huang Yi lagi. Pangeran kedua, pemuda ini adalah murid balai hukum pidana. Saya harap Anda dapat menghargai saya dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Begitu kata-kata penatua penegak hukum keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Kepala penegak hukum selalu bersikap tidak memihak. Citranya tentang keadilan dan kewajaran sudah mengakar kuat di hati rakyat. Dia tidak pernah berat sebelah atau bias. Namun kini, tetua penegak hukum yang selama ini selalu bersikap netral, secara terbuka memihak pada pemuda berpakaian putih itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapakah pemuda berpakaian putih itu. Ia sebenarnya telah memprovokasi tetua penegak hukum agar secara terbuka memihak padanya. Ekspresi Huang Yi juga berubah jelek. Meskipun dia adalah pangeran kedua, statusnya seharusnya setara dengan tetua pendisiplin. Namun, bukan itu masalahnya. Bakat Huang Yi terlalu lemah, dan dia hanya seorang yang boros. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah keturunan langsung, dia memang mampu mengintimidasi orang lain. Namun, dibandingkan dengan para tetua keluarga Huang Ji yang memiliki kekuatan nyata, statusnya masih jauh lebih lemah. Kata-kata tetua penegak hukum lebih tinggi darinya. Karena yang pertama sudah berbicara, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pangeran kedua, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Ini adalah pil paku emas. Pil ini dapat memulihkan lengan kananmu. Selain itu, aku akan memberimu kompensasi 100 ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi, kata penatua penegak hukum. Ekspresi Huang Yi semakin membaik ketika dia melihat pil paku emas milik penatua penegak hukum. Pil paku emas adalah pil ilahi tingkat yuan campuran. Pil itu sangat berharga. Selain itu, pil itu dapat sepenuhnya memulihkan kecacatan yang disebabkan oleh energi hukum surgawi. Pil paku emas sangat cocok untuk situasi Huang Yi. Terlebih lagi, 100 ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan seorang pangeran seperti Huang Yi tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi dalam waktu singkat. Dengan penuh semangat, tetua penegak hukum segera mengeluarkan sebuah cincin roh dan menyerahkannya kepada Huang Yi. Pangeran kedua, ada 100 ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi di dalam cincin roh ini. Mengenai pil paku emas, aku akan mengirim seorang murid untuk memberikannya kepadamu setelah ini. Ekspresi Huang Yi membaik, dia mengambil cincin roh itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa memang ada 100 ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi di dalamnya, dia menganggup dan memaksakan diri untuk berdiri. Karena penatua penegak hukum telah maju untuk memohon belas kasihan, aku akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga itu. Huang Yi menatap dingin ke arah Zwa Wen dan melanjutkan, namun, kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Patahkan salah satu lenganmu, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tatapan mata Zwa Wen tenang, jika kau menginginkan salah satu lenganku, kau bisa datang dan mengambilnya sendiri. Untuk apa kau berlama-lama di sana? Ekspresi Huang Yi sedikit berubah, lalu dia berkata dengan marah, anjing yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Jika bukan karena tetua penegak hukum, aku pasti sudah menyuruh seseorang untuk mencabik-cabikmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap begitu sombong dan lalim? Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu hari ini? Zwa Wen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak menganggap serius Huang Yi. Bahkan jika penatua penegak hukum menyerang Zwa Wen secara langsung, dia tidak akan takut, apalagi Huang Yi, yang hanya seorang Master Daoyuan. Zwa Wen belum tentu takut. Pengabayan Zwa Wen langsung membuat Huang Yi marah. Tepat saat Huang Yi hendak meledak, tetua penegak hukum bergegas maju untuk menengahi. Baru saat itulah kemarahan Huang Yi sedikit meredah. Bajingan kecil, jangan pikir kau akan aman setelah melarikan diri hari ini. Aku akan melepaskanmu hari ini demi penatua penegak hukum. Tetapi izinkan aku memberitahu kamu, penatua penegak hukum dapat melindungi kamu untuk sementara waktu, tetapi apakah kamu pikir dia dapat melindungi kamu selamanya? Setelah mengatakan ini, Huang Yi bergegas pergi bersama Liu Qi. Dia, pangeran kedua, dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal dalam satu gerakan. Ini terlalu memalukan. Karena dia tidak bisa menghadapi Zwa Wen sekarang, dia tentu tidak akan tinggal di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Setelah Huang Yi pergi, para kultifator di sekitarnya pun berangsur-angsur bubar. Penatua, Chen Fa buru-buru datang ke hadapan penatua penegak hukum dan berkata dengan sedikit malu. Kepala penegak hukum hanya mengangguk pada Chen Fa. Kemudian, dia menatap Zwa Wen dengan sedikit ketegasan di matanya. Zwa Wen, tahukah kamu betapa bodohnya kamu tadi? Aku tahu kau kuat, tapi bagaimanapun juga kau hanyalah manusia. Ini adalah wilayah inti keluarga Huang Ji, kekuatan tingkat Dao Mansion. Huang Yi memang bukan tandinganmu. Bahkan pengawal pribadi Huang Yi, Liu Qi, bukanlah tandinganmu. Namun, Huang Yi adalah pangeran kedua dari keluarga Huang Ji. Statusnya jauh di atasmu. Selama Huang Yi memberi perintah, banyak sekali kultifator di sekitar sini yang bersedia bekerja untuknya untuk membunuhmu. Jika itu benar-benar terjadi, nyawamu akan terancam. Kepala penegak hukum berbicara perlahan, suaranya dipenuhi ketidakpuasan. 2.733 Majelis Dewa Tertinggi Zua Wen berkata dengan malas, penatua, ada beberapa hal yang dapat saya kompromikan, tetapi jika menyangkut prinsip saya, saya tidak akan mundur. Terutama jika menyangkut orang-orang seperti Huang Yi yang memprovokasi saya. Saya akan menghajar mereka satu per satu. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetua penegakan hukum menatap Zua Wen dalam-dalam dan mendesah. Lakukan sesukamu. Namun, kau harus berhati-hati terhadap Huang Yi. Dia juga akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewa Tertinggi. Dengan koneksi dan metodenya, aku khawatir dia akan mampu mengumpulkan banyak kultifator yang kuat. Jika saatnya tiba, dia pasti akan bergerak melawanmu. Zua Wen mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan Huang Yi. Dengan kata lain, Zua Wen tidak peduli dengan generasi muda yang berpartisipasi dalam Majelis Dewa Tertinggi. Zua Wen tahu betul bahwa kekuatannya saat ini jauh melampaui rekan-rekannya. Meskipun auranya hanya seperti Master Dao Surgawi, kekuatannya telah melampaui kultifator konfirmasi Dao Langkah Pertama. Terlebih lagi, dengan panah ilahi Hou Yi yang mengerikan, Zua Wen bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang penguasa abadi. Karena pertemuan dewa tertinggi hanya diperuntukkan bagi generasi muda klan Huang Ji yang berusia di bawah seribu tahun, setiap kultifator generasi muda yang dapat mencapai tahap pertama dari langkah kedua konfirmasi Dao, seperti penguasa takdir, akan menjadi jenius yang menantang surga. Sedangkan untuk seorang kultifator seperti dewa takdir surgawi, Zua Wen benar-benar tidak terlalu menaruh perhatian padanya. Penatua penegakan hukum sedikit mengernyit ketika melihat Zua Wen tidak peduli. Dia tidak menyukai sikap Zua Wen. Namun, tetua penegakan hukum merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengundang orang ini ke majelis dewa tertinggi. Masih ada tiga hari lagi sebelum sidang dewa tertinggi. Jangan berkeliaran selama tiga hari ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah lagi. Penatua penegak hukum memberi instruksi sebelum meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian ini, Zua Wen dan Chen Fa tidak punya keinginan untuk terus berjalan-jalan. Mereka kembali ke Ola Pemenggalan untuk mempersiapkan pertemuan dewa tertinggi dalam tiga hari. Ketika Zua Wen kembali ke kamarnya, dia mengaktifkan pembatasan dan mulai mempelajari alkimia dan Dao Arrai lagi. Selama kurun waktu ini, sembari dia meningkatkan Dao Alkimianya, dia juga tidak ketinggalan dalam aspek Dao Arrai. Sekarang, dia sudah menjadi Master Dao Arrai Surgawi. Selain itu, dia telah memperoleh warisan Dao Arrai yang ditinggalkan oleh Master Yuan Hui. Hal ini telah sangat menginspirasi Zua Wen. Zua Wen sekarang merasa bahwa dirinya tidak jauh lagi dari menjadi Master Arrai Dao Primordial. Dalam tiga hari ini, dia terus mempelajari Dao Formasi. Mungkin dia bisa mencapai terobosan. Tiga hari berlalu dengan cepat. Zua Wen, yang sedang duduk bersila di ruangan gelap, tiba-tiba membuka matanya. Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan saat riak tak terlihat yang mengerikan memanjang dari dahinya. Riak ini bukanlah energi Dao Surgawi, tetapi semacam energi spiritual yang kuat. Namun, Zua Wen dengan cepat menarik kembali kekuatan riak tak terlihat ini. Sepertinya aku telah berhasil menembus Master Dao Arrai Dao Primordial. Pemahaman Master Yuan Hui tentang Dao Arrai memang luar biasa. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menembusnya secepat ini, gumam Zua Wen dalam hati sambil tersenyum. Dalam tiga hari ini, Zua Wen tidak hanya membuat terobosan dalam Dao Arrai, tetapi juga dalam Dao Alkimia. Dalam tiga hari ini, Zua Wen telah memurnikan lebih dari selusin Tungku Pil Takdir Surgawi. Meskipun ia selalu gagal, jumlah Pil Takdir Surgawi setengah jadi yang dapat ia perbaiki telah meningkat. Ketika kumpulan terakhir Pil Takdir Surgawi milik Zua Wen keluar dari Tungku, Tungku itu berisi Pil Takdir Surgawi yang setengah jadi. Dapat dikatakan bahwa Dao Alkimia Zua Wen semakin dekat ke alam Takdir Surgawi. Setidaknya, Zua Wen berhasil memurnikan Pil Takdir Surgawi yang setengah jadi. Dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara Chen Fa. Zua Wen tahu bahwa Chen Fa telah memanggilnya. Pertemuan Dewa Berkembang akan segera dimulai hari ini. Ketika dia membuka pintu, Zua Wen melihat Chen Fa berdiri dengan hormat di belakang tetua penegah hukum. Di belakang tetua penegah hukum ada lima murid. Kelima murid ini terdiri dari tiga pria dan dua wanita. Zua Wen tidak asing dengan kelima murid ini. Mereka semua adalah murid balai hukum pidana dan dapat dianggap sebagai murid elit balai hukum pidana. Mereka juga merupakan perwakilan balai hukum pidana untuk berpartisipasi dalam pertemuan dewa yang berkembang. Kakak senior Zuo. Ketika kelima orang itu melihat Zua Wen membuka pintu, mereka dengan hormat menangkupkan tangan dan memberi hormat. Kekuatan Zua Wen telah tersebar luas di Aula Hukum Pidana saat Zua Wen mengalahkan Zou Ling. Sekarang, semua murid di Aula Hukum Pidana tahu bahwa pemuda berpakaian putih dari Aula Hukum Pidana sangat kuat dan telah mengalahkan wakil kepala Aula Zou Ling. Huff. Dasar orang kasar. Kau benar-benar membuat semua orang menunggumu. Kepribadianmu masih saja arogan dan lalim seperti sebelumnya. Suara yang tidak dingin maupun dingin terdengar. Zua Wen menoleh dan melihat sosok gemuk berdiri di sisi lain penatua penegah hukum. Bukankah ini wakil kepala Balai Hukum Pidana, Zou Ling, yang telah dipukul hingga pingsan oleh Zua Wen? Pada saat ini, Zou Ling melihat tatapan mata Zua Wen tertuju padanya dan langsung menjadi gugup. Adegan dirinya dipukuli oleh Zua Wen masih terbayang jelas di benaknya. Zua Wen tidak peduli untuk memperhatikan badut Zou Ling. Sebaliknya, dia melihat Chen Fa di sisi lain dan tersenyum. Selamat, Saudara Chen. Kamu telah berhasil menjadi master kehendak surga setengah langkah. Pada saat ini, senyum Chen Fa bagaikan bunga kerisan yang sedang mekar. Senyumnya sangat cemerlang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dengan tulus dan berkata, Saudara Zua Wen terlalu sopan. Jika bukan karena pil kehendak surgamu yang setengah jadi, aku tidak akan mampu mencapai alam kehendak surga setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Ketika Chen Fa mengatakan ini, sekelilingnya menjadi gempar. Bahkan tetua penegah hukum memandang Zua Wen dengan heran. Kenaikan Chen Fa yang tiba-tiba menjadi master kehendak surga setengah langkah menyebabkan keributan di aulah hukum pidana. Semua murid dan bahkan penatua penegah hukum menebak alasan spesifik mengapa Chen Fa menjadi master kehendak surga setengah langkah. Sekarang tampaknya hal itu disebabkan oleh pil kehendak surga yang setengah jadi yang diberikan Zua Wen kepada mereka. Zua Wen, kamu benar-benar murah hati. Pil kehendak surga yang setengah jadi seharusnya cukup berguna untukmu. Memberikannya kepada Chen Fa seperti ini benar-benar bagus. Tetua penegah hukum berkata sambil tersenyum tipis. Zua Wen hanya menganggup dan tidak banyak bicara. Pil kehendak surga yang setengah jadi itu dimurnikan sendiri olehnya. Jika dia menginginkannya, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkannya. Baiklah, ayo kita pergi ke Alun-Alun. Melihat Zua Wen tidak ingin berkata apa-apa lagi, tetua penegah hukum tidak berniat bertanya lagi. Dia berteriak dan memimpin kelompok itu keluar dari aulah hukum pidana. Saat ini, alun-alun itu sangat ramai. Kerumunan orang bagaikan seekor naga, sibuk dengan aktivitas. Pada saat ini, alun-alun telah selesai dibangun. Di tepi alun-alun, ada pagar tinggi. Permukaan pagar ini dipenuhi warna-warni dan memancarkan cahaya yang sangat kuat. Jelaslah bahwa pagar-pagar ini bukanlah benda biasa. Pagar-pagar ini mungkin dibentuk oleh mantra-mantra pembatas yang kuat. Pada saat ini, para kultifator yang datang ke alun-alun terhalang oleh pagar pembatas ini. Di tengah alun-alun berdiri sebuah menara yang sangat tinggi. Di puncak menara ini, terdapat sebuah braket. Zuawan tahu bahwa braket ini seharusnya menjadi tempat harta karun tertinggi keluarga Huang Ji, cermin setan matahari bulan, ditempatkan. Begitu Zuawan memasuki alun-alun, dia merasakan beberapa tatapan mata tertuju padanya. Terlebih lagi, tatapan-tatapan ini mengandung permusuhan yang tidak dapat dijelaskan. 2734 Galaksi Bintang Kakak kedua, apakah ini orang yang kurang ajar? Pada saat ini, banyak tokoh telah berkumpul di sekitar Huang Yi. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan temperamen yang unik dan aura yang luas. Dia menepuk bahu Huang Yi, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tersenyum pada Zuowen. Awalnya, orang-orang di sekitar Huang Yi mengobrol dengan gembira, tetapi setelah pemuda itu berbicara, semua orang menjadi tenang. Semua orang memandang pemuda itu dengan mata penuh kekaguman. Pemuda yang sangat tampan ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Dia adalah pewaris termuda keluarga Huang Ji, pewaris kelima Galaxy of Stars. Galaxy of Stars baru berkultivasi selama 500 tahun dan sudah berada di puncak Master Hunyuan. Di keluarga Huang Ji, kecepatan kultivasi Galaxy of Stars bahkan lebih mengerikan daripada jenius nomor satu keluarga Huang Ji, Huang Wuki. Perlu diketahui bahwa Huang Wuki sangat berbakat dan telah berkultivasi hingga puncak Master Hunyuan sebelum ia berusia 600 tahun. Galaxy of Stars, di sisi lain, sudah berada di puncak Hunyuan Master sebelum dia berusia 500 tahun. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada Huang Wuki saat itu. Dari segi bakat, Galaxy of Stars jelas merupakan yang terkuat di antara kelima pewaris. Bahkan Huang Wuki sedikit lebih rendah. Namun, Huang Wuki telah berkultivasi jauh lebih lama daripada Galaxy of Stars dan merupakan putra tertua. Sekarang setelah ia menjadi penguasa abadi, ia telah memegang posisi tinggi dalam keluarga Huang Ji. Dari segi status, Galaxy of Stars jauh lebih rendah daripada Galaxy of Stars. Tentu saja, semua orang di keluarga Huang Ji tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Galaxy of Stars mencapai ketinggian Huang Wuki saat ini. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin kagum adalah bahwa ketiga kepala keluarga Huang Ji dan Huang Wuki yang populer semakin mencintai Galaxy of Stars. Terutama Huang Wuki, ketika dia punya waktu, dia sering meluangkan waktu untuk membimbing Galaxy of Stars dalam kultivasinya. Di keluarga Huang Ji, hanya Galaxy of Stars yang bisa menerima perlakuan seperti itu. Ketika Huang Ji melihat bahwa itu adalah Galaxy of Stars, wajahnya langsung menampakkan senyum yang menyanjung. Dia tidak berani memperlakukan orang di depannya ini sebagai adik laki-laki. Ini adalah seorang jenius sejati dari keluarga bangsawan Huang Ji. Statusnya jauh di atas dirinya, jadi dia tidak berani meremehkannya. Sing He, kamu datang di waktu yang tepat. Orang itu adalah Zua Wen yang kuceritakan kepadamu. Dia hanya sombong dan tidak menaruh perhatian pada putra mahkota kita. Sebelumnya, dia benar-benar menamparkan wajahku dengan kejam. Huang Ji berkata dengan cepat. Galaxy of Stars melirik Huang Ji dan menatap Zua Wen dengan rasa ingin tahu. Kakak kedua, pria ini hanyalah Master Dao Surgawi. Ku dengar tangan kananmu lumpuh karenanya. Kata-kata Galaxy of Stars penuh dengan sarkasme, tetapi Huang Ji tampaknya tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Galaxy of Stars. Dia masih tersenyum dan menganggup berulang kali. Galaksi, dia terlalu sombong kali ini. Setelah aku dikalahkan, dia menyebarkan berita bahwa semua putra mahkota adalah sampah. Aku sangat marah sampai tangan kananku dilumpuhkan olehnya. Huang Ji menghela nafas. Awalnya, Liu Qi ingin mengambil tindakan. Namun, yang paling menyebalkan adalah tetua penegakan hukum justru berpihak pada bajingan ini. Galaksi, bisakah kau menoleransi ini? Galaxy of Stars menyeringai dan melirik Huang Yi. Dia bisa melihat bahwa Huang Yi punya rencana yang bagus, tetapi dia tidak berniat untuk mengungkap kebohongannya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, pria ini memang sangat sombong. Dari apa yang terlihat, penatua penegakan hukum bias terhadap anak ini, kata Yang Ki. Sepertinya dia pikir dia akan mampu mencapai hasil yang hebat di majelis dewa tertinggi. Kakak kedua, kau memang sampah, tetapi kau dilumpuhkan oleh dewa Dao Surgawi. Jika aku cukup beruntung bertemu orang ini di majelis Haigat, aku akan membantumu menghadapinya. Setelah berkata demikian, Galaxy of Stars dengan malas bersandar ke samping dan memandang ke arah menara yang ada di tengah alun-alun. Dia berpartisipasi dalam majelis dewa tertinggi untuk menjadi master kehendak surga. Alamnya saat ini sudah sangat tinggi. Selama dia mau, dia bisa menjadi master kehendak surga setengah langkah kapan saja. Namun, dia menekan wilayahnya dan berencana untuk menerobos ke wilayah master kehendak surga sekaligus selama pertemuan dewa tertinggi. Perlu diketahui bahwa cermin setan matahari bulan adalah harta karun paling berharga dari klan Huang Ji. Cermin itu berisi kekuatan serangga berbisa dukun leluhur. Dia yakin 80 persen bahwa dia dapat menggunakan kekuatan cermin itu untuk menjadi penguasa kehendak surga. Huang Yi melirik Galaxy of Stars yang bersandar malas di dinding, dan wajahnya berubah muram. Awalnya, dia ingin Galaxy of Stars memberi zuawan pelajaran. Sayangnya, Galaxy of Stars tidak peduli dengan perasaan persaudaraannya. Huang Yi menghela nafas dalam hati. Galaxy of Stars memiliki temperamen yang dingin dan memandang rendah saudara-saudaranya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati oleh zuawan, orang ini tidak akan mengerutkan kening. Orang ini adalah orang kejam yang bersedia membayar harga berapapun dan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Karena Galaxy of Stars tidak bisa diandalkan, Huang Yi tahu bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melenyapkan zuawan. Huang Yi telah menyiapkan banyak rencana cadangan untuk pertemuan dewa berkembang ini. Ia telah mengumpulkan sekelompok murid berbakat dari keluarga Huang Ji. Begitu pertemuan dewa berkembang dimulai, Huang Yi akan segera mencari zuawan, berencana untuk membunuhnya. Tentu saja, Huang Yi telah membayar mahal untuk pengepungan ini. Lagipula, dia tidak seperti Galaxy of Stars. Dia tidak perlu membayar harga agar banyak orang mau menjilatnya. Tentu saja, dia perlu membayar sejumlah kompensasi karena meminta bantuan. Hati Huang Yi terasa sakit saat memikirkan harga yang diminta para jenius itu. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap zuawan pun tumbuh. Kalau bukan karena anak ini, dia tidak akan menjadi bahan tertawaan. Dia juga tidak perlu bersusah payah untuk memenangkan hati orang lain dan membayar harga yang sangat mahal. Saat sidang dewa tertinggi dimulai, aku harus membuat anak ini berlutut di hadapanku dan membiarkan dia merasakan kehinaan. Huang Yi menatap ke arah zuawan dan menggertakkan giginya, kebenciannya membumbung tinggi ke angkasa. Zuawan sama sekali tidak menghiraukan Huang Yi. Sebaliknya, dia menatap pemuda tampan yang tidak jauh darinya. Pemuda tampan ini seharusnya tidak terlalu tua, tetapi auranya jauh lebih kuat daripada Huang Yi. Dia pasti bisa dianggap jenius di antara generasi muda. Saudara Zuo, dia adalah pangeran kelima dari klan Huang Ji, Galaxy of Stars. Dia adalah jenius yang paling menakutkan di antara kelima pangeran. Usianya kurang dari 500 tahun, tetapi dia sudah menjadi master primordial chaos puncak. Bahkan pangeran tertua, Huang Wuki, tidak seganas dia saat itu. Chen Fa yang berdiri di samping Zuo Wen berkata lembut saat melihat Zuo Wen menatap Galaxy of Stars. Zuo Wen mengangguk. Chen Fa telah banyak bercerita kepadanya tentang majelis dewa tertinggi, terutama tentang galaksi bintang. Chen Fa telah banyak membicarakannya. Meskipun Galaxy of Stars hanya berada di puncak primordial chaos master, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada tingkat kultifasinya. Konon, saat Galaxy of Stars berada di puncak primordial chaos master, dia telah membunuh Destiny Master Almity dengan tangan kosong. Peristiwa ini telah menimbulkan sensasi di Host Region. Dia mampu menantang dan membunuh tokoh perkasa di langkah kedua Tao Validation dengan basis kultifasinya di langkah pertama Tao Validation Realm. 2735. Tuan dari keluarga Huang Ji. Bahkan dalam kekuatan setingkat istana Tao, sangat jarang muncul seorang jenius yang mampu membunuh seorang master kehendak surga yang berada satu tingkat di atasnya. Tentu saja, faksi istana Tao adalah raksasa, dan masih banyak keajaiban seperti ini. Namun, mereka dianggap langka di antara faksi istana Tao. Galaksi bintang bahkan tampaknya telah menarik perhatian lima faksi istana Tao di wilayah Tuan Rumah. Tentu saja, ini hanya perhatian. Persyaratan faksi istana Tao untuk menerima murid sangat tinggi. Huang Wuki sudah cukup gila. Dikatakan bahwa Huang Wuki harus setengah langkah ke langkah ketiga sebelum dia memiliki kesempatan untuk memasuki faksi istana Tao. Tentu saja, persyaratan ketat dari faksi istana Tao hanya berlaku untuk faksi lain. Persyaratannya jauh lebih rendah untuk para kultifator lokal dari faksi istana Tao. Bagaimanapun, orang luar akan selalu menjadi orang luar. Galaksi of Stars bukan satu-satunya keajaiban yang menarik perhatian faksi Tao Palace. Ada juga banyak keajaiban di wilayah Tuan Rumah yang menarik perhatian faksi Tao Palace. Bahkan ada beberapa kasus di mana faksi istana Tao telah menerima keajaiban seperti itu bahkan sebelum mereka membuktikan Tao mereka karena mereka sangat menantang surga. Masalah ini berdampak luas di wilayah Tuan Rumah dan menyebar luas. Chen Fa menghela nafas pelan saat melihat Zhuawan tampak tidak peduli. Ia merasa Zhuawan terlalu percaya diri. Zhuawan sebelumnya telah memperlihatkan jurusnya dan mengalahkan Zhou Ling, wakil kepala Aula Disiplin. Namun, bagi Galaksi Bintang, Zhou Ling hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan jentikan tangannya. Galaksi Bintang mungkin dapat melumpuhkan Zhou Ling dalam satu gerakan. Namun, dilihat dari penampilan Zhuawan sebelumnya, ia masih kalah dari Galaksi Bintang. Chen Fa sangat pintar. Dia tahu bahwa jika dia terus berbicara, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada Zhuawan. Ini hanya akan membuat Zhuawan tidak senang. Huff, kau hanya tahu bagaimana membuat masalah bagi Balai Disiplin. Jika bukan karena Tetua Disiplin melindungimu, kau mungkin sudah mati di tangan pangeran kedua, kata Zhou Ling dengan nada yang sangat tidak senang. Wakil Ketua Aula Zhou, kalau kamu tidak suka, silakan saja. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Jangan seperti wanita yang suka ikut campur, bergosip di pinggir jalan. Zhuawan melirik Zhou Ling dengan acuh-ta'acuh dan berkata tanpa sedikitpun kesantunan. Kata-kata ini menyebabkan Chen Fa dan murid-murid lainnya tertawa diam-diam. Meskipun Zhou Ling adalah wakil Kepala Balai Hukum Pidana, orang ini tidak memiliki banyak kemampuan nyata. Ia hanya mampu menjadi wakil Kepala Balai Hukum Pidana karena ia pandai mengjilat pangeran kedua. Terlebih lagi, orang ini suka memerintah orang, dan para pengikut Aula Pemenggalan dan Eksekusi tidak terkecuali. Itulah sebabnya para pengikut Aula Pemenggalan dan Eksekusi sama sekali tidak menyukai wakil Kepala Aula. Sekarang setelah mereka melihat Zhou Ling menderita kekalahan di depan Zhuawan, mereka semua merasa sangat puas. Anda! Zhou Ling sangat marah saat dia melotot ke arah Zhuawan. Namun, dia diam-diam mundur beberapa langkah di belakang tetua disiplin dan menatap Zhuawan dengan takut. Dia tahu betul bahwa meskipun aura pemuda berpakaian putih ini hanya seperti aura seorang Master Dao Surgawi di permukaan, kekuatan sejatinya sangat mengerikan. Setelah menderita kekalahan terakhir kali, Zhou Ling tentu saja tidak berani bertarung dengan Zhuawan lagi. Kalau tidak, bukankah itu sama saja dengan meminta pukulan? Jika kau tidak berani, tutup mulutmu saja. Jika kau mengatakan sepatah kata lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Zhuawan mencibir dengan nada menghina. Zhou Ling gemetar karena marah, tetapi tidak berani bertindak. Dia tahu betul bahwa pemuda berpakaian putih di hadapannya ini akan melakukan apa yang dikatakannya. Kalau dia bertarung di sini, maka dia pasti akan berakhir seperti Balai Hukum Pidana, atau bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, Balai Hukum Pidana adalah wilayah mereka sendiri, dan tempat ini berada di bawah pengawasan semua orang. Jika dia, Wakil Kepala Balai Hukum Pidana, dikalahkan oleh murid yang tidak dikenal di sini, dia benar-benar akan kehilangan muka. Memikirkan hal ini, Zhou Ling tidak lagi berbicara. Sebaliknya, dia mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Tetua disiplin itu berdiri di tempat dan menutup mata terhadap konflik antara Zhou Wen dan Zhou Ling. Sebaliknya, dia berkata dengan acu-ta'acu, ketika konferensi dewa berkembang dimulai, guru pertama akan mengaktifkan cermin setan matahari bulan. Pada saat itu, yang perlu kalian lakukan hanyalah memasuki pagar itu sendiri. Penatua, apa saja peraturan konferensi dewa berkembang? Tanya Zhou Wen. Saya tidak begitu yakin tentang aturan khusus konferensi dewa berkembang. Ketika guru pertama muncul, dia tentu akan menjelaskannya. Namun, saya menduga bahwa itu pasti terkait dengan cermin setan matahari bulan. Bagi kalian semua yang berpartisipasi dalam konferensi dewa berkembang, itu hanya akan bermanfaat dan tidak merugikan. Lagipula, peserta kali ini semuanya adalah murid keluarga Bang Sawan Huang Ji. Kepala pertama tidak akan membiarkan kalian semua saling membunuh dan tidak akan membuat pertemuan ini terlalu ekstrim. Zhou Wen, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pada titik ini, penatua penegah hukum melirik Zhou Wen dengan tatapan penuh arti. Zhou Wen mengangguk, dia mengerti maksud tetua disiplin itu. Jelas, dia mengingatkan Zhou Wen agar tidak terlalu mengkhawatirkan Huang Yi. Kali ini, saya berharap semua orang akan bekerja keras dan memperoleh peringkat yang baik untuk balai hukum pidana kita, kata ketua disiplin. Selain Zhou Wen, Chen Fa dan yang lainnya menanggapi dengan penuh semangat kepada sesepuh disiplin. Setelah beberapa saat, alun-alun yang gaduh itu menjadi sunyi, sehingga menarik perhatian Zhou Wen dan yang lainnya. Di depan alun-alun, gerbang istana mega itu perlahan terbuka, dan dua sosok gaga berjalan keluar dari dalam. Di belakang kedua sosok gaga itu ada lebih dari sepuluh orang, yang masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Zhou Wen menatap kelompok orang ini dan menyipitkan matanya. Lebih dari sepuluh orang ini semuanya adalah ahli tingkat tinggi di tahap kedua validasi dao, terutama dua orang di depan. Aura mereka memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat melihat mereka. Saudara Chen, mungkinkah kedua orang ini adalah kepala keluarga Huang Ji? Zhou Wen bertanya pada Chen Fa, yang berada di sampingnya. Chen Fa mengangguk, tatapannya menampakkan rasa hormat saat dia berkata, Ya, salah satu dari mereka adalah tuan pertama, yang lain adalah tuan kedua, sedangkan pria berambut panjang di belakang kedua tuan itu adalah pewaris tertua, Huang Wuki, sedangkan yang lainnya adalah petinggi inti dari klan Huang Ji. Biasanya, jarang melihat para petinggi ini, tetapi sekarang mereka semua telah keluar untuk konferensi dewa berkembang. Dapat dilihat bahwa mereka sangat mementingkan konferensi dewa berkembang ini. Mendengar itu, tatapan Zhou Wen kembali tertuju pada kedua kepala itu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan yang tampaknya baru berusia 15 tahun. Namun, kepalanya botak, sekilas, dia tampak seperti seorang biksu muda yang polos dan polos. Tuan kedua adalah seorang pria gemuk yang tampak seperti gunung daging. Kegemukan tuan kedua jauh lebih mengerikan daripada Zhou Ling. Tiga roh Zhou mungkin hanya setara dengan guru kedua ini. Adapun guru pertama, Huang Wuki, di belakang guru pertama dan guru kedua, Huang San, penampilannya jauh lebih normal. Penampilannya sangat biasa, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa orang ini tidak biasa. Zhou Wen merasakan aura Huang Wuki jauh lebih kuat daripada Kong Xi. Jika Huang Wuki berhadapan dengan Kong Xi, dia akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Zuo Wen menghela napas lega ketika dia tidak melihat Huang Lin di belakangnya. 2736. Memasuki cermin setan matahari bulan. Namun, Zhou Wen khawatir Fuki akan mengenalinya. Lagi pula, ketika dia membunuh Ping Han, jejak roh primordial Fuki telah melihat wajahnya dan merasakan auranya. Jika Fuki juga datang ke Alun-Alun, akan mudah baginya untuk mengenalinya. Pada saat itu, Fuki pasti akan mencari masalah dengannya. Terlebih lagi, Huang Lin juga akan membantunya demi Fuki. Sekarang Huang Lin belum kembali, tidak diragukan lagi itu adalah berita terbaik bagi Zuo Wen. Sang guru besar, Huang Wu, berjalan ke depan Alun-Alun. Setelah berbahasa-bahasi sebentar, ia berkata dengan suara yang jelas, keluarga Huang Jiku memiliki total 108 ola. Setiap ola memiliki kedudukan dan kejeniusannya sendiri. Hari ini, aku, Huang Wu, ingin menyampaikan rasa terima kasihku kepada seluruh 108 ola karena telah mengeluarkan cermin iblis matahari bulan untuk menyelenggarakan sidang dewa tertinggi. Di majelis dewa tertinggi, semakin kuat dirimu, semakin banyak keuntungan yang akan kau terima. Jika kau menginginkan lebih banyak keuntungan, kau harus menjadi lebih kuat. Setelah berbicara sampai di sini, Huang Wu melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya melesat keluar dari lengan bajunya dan mendarat di menara di tengah Alun-Alun. Seketika, seberkas cahaya redup menyebar. Kemudian, semua orang melihat batas yang dibentuk oleh cahaya redup itu dalam radius 300 kaki di sekitar pusat Alun-Alun. Batas wilayahnya kebetulan adalah pagar yang telah didirikan di sekeliling Alun-Alun. Kekuatan cermin setan matahari bulan dapat memengaruhi ruang di sekitarnya. Dalam radius 300 kaki ini, terdapat dunia yang tak berujung. Di dunia yang tak berujung ini, terdapat banyak pecahan cermin. Potongan-potongan cermin ini adalah avatar cermin iblis yang telah dipelihara oleh cermin iblis matahari bulan selama puluhan ribu tahun. Mereka mengandung esensi dari cermin iblis matahari bulan. Avatar cermin iblis ini dipecahkan oleh Ku, Saudara Kedua, dan Saudara Ketiga. Potongan-potongan cermin yang pecah tidak berbahaya bagimu, tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun mereka hanya kepingan cermin, kekuatan serangan mereka amat mengerikan. Begitu Anda menaklukkan kepingan cermin, Anda dapat segera menyerap esensi kepingan cermin dan meningkatkan kultifasi Anda. Mengenai manfaat dari cermin itu, saya tidak perlu menceritakannya lagi. Saya yakin kalian semua sudah mendengarnya dari Ketua Aola kalian. Setelah penghalang terbentuk, Huang Wu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meskipun suaranya sangat lembut, suaranya sangat keras. Suaranya bergema di telinga semua orang seperti gema di lembah yang kosong. Bahkan Galaxy of Stars yang malas pun menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Huang Wu. Mata mereka penuh dengan gairah. Dia sudah sangat dekat mencapai langkah kedua penguatan Dao, dan kali ini, dia ingin memperoleh kesempatan untuk maju ke langkah kedua penguatan Dao. Mata Zuawan bersinar seperti kilat. Cermin-klon cermin iblis bulan matahari seharusnya mengandung kekuatan cacinggu penyihir leluhur, yang akan membawa manfaat yang tak terkatakan bagi tubuh aslinya dan klonnya. Kerumunan di sekitarnya sudah gempar. Mereka tahu bahwa energi di cermin setan matahari bulan yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang seharusnya adalah pecahan cermin setan. Tentu saja, Zuawan berpikir lebih dalam dari yang lain. Tiga kepala klan Huang Ji telah bergabung untuk menghancurkan klon cermin iblis. Ini menunjukkan bahwa cermin iblis matahari bulan tidaklah sederhana dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kekuatan di dalam cermin iblis matahari bulan sebenarnya tidak dapat dikendalikan oleh tiga kepala klan Huang Ji. Oleh karena itu, mereka akan menghancurkan dopelganger yang dilahirkan oleh cermin iblis setelah beberapa waktu. Tujuan mereka adalah untuk melemahkan kekuatan cermin iblis dan membuatnya lebih mudah dikendalikan. Memikirkan hal ini, Zuawan menjadi semakin gelisah. Tujuannya untuk berpartisipasi dalam konferensi dewa tertinggi sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan cacing gu penyihir leluhur. Jika cermin setan matahari bulan sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Wu dan yang lainnya, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan dan menyerap cacing gu penyihir leluhur. Sekarang cermin setan matahari bulan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Wu dan yang lainnya, Zuawan masih memiliki kesempatan. Juga, setelah kamu memasuki dunia tak berujung dari cermin iblis matahari bulan, kamu dapat menggunakan cara apapun yang dapat kamu pikirkan untuk mendapatkannya. Karena para kultifator yang meninggal di dunia tak berujung tidak akan benar-benar mati. Sebaliknya, mereka akan diteleportasi keluar dari dunia tak berujung tersebut. Namun, ada juga harga yang harus dibayar. Yaitu, energi pecahan cermin yang diserap oleh para kultifator yang meninggal di dunia tanpa akhir akan ditransfer ke tubuh pemenang. Dan selama bulan berikutnya, pemenang akan berada dalam kondisi lemah. Huang Wu terus berbicara, dan diskusi di bawah menjadi jauh lebih tenang. Banyak murid mengerutkan kening. Jelas, aturan Huang Wu adalah membiarkan para kultifator yang berpartisipasi dalam konferensi dewa tertinggi saling membunuh. Untungnya, kematian di dunia tanpa akhir bukanlah kematian yang sebenarnya. Namun, mereka tidak akan bisa memperoleh manfaat apapun dan akan melemah selama sebulan. Ini jelas bukan kabar baik bagi para kultifator yang memiliki tujuan kuat. Kalau begitu, saya doakan semoga kalian semua beruntung. Konferensi Haigat akan berlangsung selama setahun. Setelah setahun, cermin setan matahari bulan akan melepaskan batasnya. Huang Wu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya, membuka lebih dari sepuluh celah dipagar di sekitar alun-alun. Wuss, wuss, wuss. Saat celah itu muncul, beberapa kultifator tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka terbang keluar seperti badai dan memasuki batas. Zuo Wen, kata kepala penegak hukum, kalau kau punya tenaga, urus saja murid-murid dari Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Kalau tidak, lupakan saja. Pastikan kau bisa melindungi dirimu sendiri, dan jangan sampai tersingkir. Zuo Wen menganggapnya lucu. Tetua penegakan hukum itu tenang seperti air pada awalnya. Sekarang setelah konferensi Dewa Tertinggi dimulai, dia menjadi gugup. Tetua, jangan khawatir. Aku akan mengurus murid-murid balai hukum pidana. Selain itu, kali ini, aku, Zuo Wen, akan membantu balai hukum pidanamu memenangkan tempat pertama, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Cepat masuk. Penatua penegakan hukum tidak peduli dengan kata-kata Zuo Wen. Dalam hatinya, dia mengira Zuo Wen hanya membual. Zuo Wen tidak menjelaskan. Dia memang memiliki keyakinan, tetapi tidak perlu menjelaskannya kepada tetua penegakan hukum. Ketika saatnya tiba, akan lebih efektif jika tetua penegakan hukum melihatnya. Zuo Wen berjalan di depan, sementara Chen Fa dan enam orang lainnya mengikuti dari dekat di belakang Zuo Wen. Mereka semua tahu bahwa Zuo Wen tidak sederhana. Mereka ingin mengikuti Zuo Wen, berharap mereka bisa bersatu dan bertahan tahun ini. Begitu memasuki perbatasan, Zuo Wen melihat pemandangan di depannya berlalu dengan cepat. Seolah-olah dia, Zuo Wen, telah membalik-balik dunia yang tak berujung dan melihat pemandangan yang tak berujung. Pada akhirnya, Zuo Wen berdiri di tengah padang pasir yang tandus. Di atas kepalanya ada sembilan matahari yang terik, dan di atasnya ada sembilan matahari yang sangat besar. Panas yang dipancarkan oleh setiap matahari sangat mengejutkan. Gurun kemasan di bawah kaki Zuo Wen tampaknya tidak mampu menahan suhu tinggi. Sebagian besar gurun hangus menghitam. Zuo Wen melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Fa dan yang lainnya tidak ada di belakangnya. Di gurun ini, dia berdiri sendirian. Sepertinya memasuki dunia tak berujung ini adalah suatu hal yang acak. 2.737 Mencari cacing penyihir berbisa Namun, Zuo Wen segera menyadari bahwa indra keilahiannya terhalang oleh kekuatan yang dahsyat, sehingga indra keilahiannya hanya dapat menjangkau jarak 100 meter. Indra ketuhanan Zuo Wen saat ini sangat kuat. Indra ketuhanan itu dapat menjangkau seluruh wilayah Davan, tetapi hanya dapat menjangkau hingga jarak 100 meter di sini. Zuo Wen tahu bahwa pasti ada kekuatan dahsyat yang menyelimuti dunia tanpa akhir. Kekuatan inilah yang mengusir semua kekuatan lain yang memasuki dunia ini. Dunia tanpa akhir itu terlalu luas. Bagi dunia tanpa akhir, 100 meter hanyalah setetes air di lautan. Kalau dia hanya mengandalkan indra ketuhanannya untuk mencari pecahan cermin iblis matahari bulan, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Terlebih lagi, Zuo Wen sekarang ingin tahu lokasi cacing penyihir berbisa yang tersembunyi di cermin setan matahari bulan. Bagaimanapun, cacing penyihir berbisa ini adalah kunci apakah tubuh suci pangunnya dapat berhasil maju ke alam bintang 4. Zuo Wen berhenti di sebuah bukit pasir kecil, menarik indra keilahiannya, menutup matanya, dan mulai merasakan dengan cacing berbisa zurong miliknya. Dua belas leluhur sihir adalah musuh alami. Karena dia memiliki cacing berbisa zurong, dia secara alami dapat merasakan cacing penyihir berbisa lainnya di cermin iblis matahari bulan. Zuo Wen membuka matanya. Tak lama kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya ke udara dan api merah menyala muncul di tengah telapak tangannya. Nyala api itu tampak seperti cacing penyihir berbisa. Begitu muncul, ia memilih arah dan melesat keluar. Itu terbentuk dari jejak esensi cacing berbisa zurong. Itu seperti klon cacing berbisa zurong dan sangat sensitif terhadap cacing penyihir berbisa lainnya. Zuo Wen mengikuti dari dekat di belakang api dan menyapu seperti aurora. Zuo Wen telah berkelana di gurun ini selama tiga hari tiga malam, tetapi dia masih berada di gurun. Ini menunjukkan betapa luasnya gurun ini. Dalam proses perjalanan, Zuo Wen juga menemukan bahwa dia tidak bertemu banyak praktisi lain yang telah memasuki dunia tanpa akhir. Perlu diketahui bahwa setidaknya ada ribuan praktisi yang telah memasuki dunia tanpa akhir. Namun, dia belum bertemu siapapun setelah melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam. Ini menunjukkan betapa luasnya dunia tanpa akhir. Ledakan Setelah terbang selama dua hari dua malam, Zuo Wen melihat tepi gurun. Di tepi gurun itu ada dunia pemandangan lain. Ada padang rumput hijau subur, dan luasnya sebanding dengan gurun. Namun, di tepi gurun, sebuah energi mengerikan meledak, menyapu badai yang mengerikan, langsung menyelimuti sosok Zuo Wen. Haha, domba gemuk lainnya. Tentu saja, menjaga perbatasan kedua dunia ini adalah pilihan terbaik. Hanya dalam lima hari, kita sudah menuai dua pahala. Suara yang dipenuhi kegembiraan liar terdengar dari bawah pasir. Seketika, gundukan pasir yang tidak jauh dari badai itu pecah dan dua orang pria bergegas keluar. Di antara mereka, suara pria berpakaian hijau itu lebih arogan. Dia menatap Zuo Wen yang tersapu badai dan tertawa keras. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi lain, pria berpakaian putih di samping pria berpakaian hijau jauh lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Konvensi Dewa Tertinggi baru saja dimulai. Sungguh tidak ada gunanya bagimu untuk bertindak begitu cepat. Beberapa praktisi bahkan belum menemukan pecahan cermin iblis. Pria berpakaian hijau itu tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, Kita sudah menunggu di sini selama ini. Sekarang, kita hanya membiasakan diri dan bereksperimen. Ketika saatnya tiba, kita akan bertindak lagi dalam beberapa bulan. Bukankah sama saja, semua ini untuk meningkatkan peluang kita menangkapnya? Pria berpakaian putih itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap badai dan berkata, Mari kita hancurkan formasi ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah formasi origin grade. Praktisi yang baru saja memasuki formasi itu hanyalah seorang master dao surgawi. Aku khawatir dia pasti akan mati. Pria berpakaian hijau itu terkekeh. Tepat saat dia hendak melepaskan formasi, pupil matanya mengecil saat dia menyadari bahwa badai yang tampaknya mampu mencapai langit telah runtuh dalam sekejap, menghilang menjadi debu. Di tengah debu, seorang pemuda berpakaian putih salju perlahan berjalan keluar. Mata Zuawan seperti obor saat dia menatap dingin ke arah pria berpakaian hijau dan pria berpakaian putih yang kaku di bawahnya. Dia bertanya, Apakah kalian sengaja mengatur formasi ini di sini? Pria berpakaian hijau itu sedikit mengernyit dan tidak menjawab pertanyaan Zuawan. Sebaliknya, dia bertanya dengan kasar, Kamu juga seorang master ar-railahi. Zuawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meninju pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu hanyalah seorang master dao surgawi. Tapi, beraninya dia sengaja membentuk formasi untuk membunuhnya. Zuawan tidak begitu pemarah sehingga dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, karena pria berpakaian hijau dan pria berpakaian putih mampu memiliki formasi tingkat asal, jelaslah bahwa mereka kaya. Beraninya seorang master dao surgawi menyerangku. Kau sedang mencari kematian. Pria berpakaian hijau itu mencibir. Dia juga mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah Zuawan. Retakan. Sayangnya, Tangan kanan pria berpakaian hijau itu langsung hancur menjadi awan kabut darah. Kemudian, pria berpakaian hijau itu menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Dia tidak mungkin lebih mati daripada sebelumnya. Pria berpakaian putih yang sedang menonton pertunjukan itu tercengang. Ia tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Pemuda berpakaian putih, yang hanya seorang master dao surgawi, telah membunuh rekannya dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa yang dibutuhkannya? Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu menyadari ada sesuatu yang salah. Nah, setelah sadar, dia langsung lari ke arah berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat pria berpakaian putih itu, dapatkah dia lebih cepat dari Zuawan. Tidak lama setelah dia melarikan diri, lelaki berpakaian putih itu menjerit kesakitan dan mengikuti jejak lelaki berpakaian hijau itu. Setelah membunuh kedua pria itu, Zuawan menemukan bahwa ada delapan lampu hijau seukuran ibu jari yang terbang keluar dari tubuh mereka. Lampu hijau ini berisi sesuatu yang mirip dengan pecahan cermin. Zuawan tahu bahwa benda-benda ini seharusnya adalah pecahan avatar cermin iblis matahari bulan yang disebutkan Huamu sebelumnya. Pada saat delapan lampu hijau ini memasuki tubuhnya, Zuawan segera merasakan bahwa kultivasi di tubuhnya tampaknya sedikit meningkat. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, namun cukup mengejutkan Zuawan. Perlu diketahui bahwa kesulitan meningkatkan kultivasi tubuh asli Zuawan jauh lebih sulit daripada praktisi biasa. Tidak seorang pun tahu bahwa ketika dia dipromosikan menjadi Master Dao Surgawi, dia telah menggunakan setumpuk kristal asal Dao Surgawi kelas khusus untuk hampir tidak dipromosikan. Sekarang, hanya dengan menyerap delapan pecahan avatar cermin iblis matahari bulan, dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kultivasinya. Dapat dilihat bahwa energi yang terkandung dalam avatar cermin iblis sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Memikirkan berbagai manfaat dari pecahan-pecahan ini, hati Zuawan dipenuhi dengan antusiasme. Dia tahu bahwa selama ada cukup banyak pecahan dari avatar cermin iblis bulan matahari, itu seharusnya lebih dari cukup bagi tubuh aslinya untuk dipromosikan menjadi Master Daoyuan. Namun, Zuawan tidak terburu-buru untuk menemukan avatar cermin iblis. Sebaliknya, ia berencana untuk menggunakan serangga berbisa zurong untuk menemukan lokasi serangga berbisa penyihir leluhur yang tersembunyi di avatar cermin iblis matahari bulan. 2738 San Tianlong Zuawan terus melangkah maju. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di dunia cermin iblis bulan matahari yang tak berujung, banyak kultivator terus-menerus mencari pecahan cermin iblis. Pada saat yang sama, pertempuran yang mengerikan terjadi di seluruh dunia yang tak berujung saat mereka memperebutkan pecahan cermin iblis. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah pertempuran kecil. Semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat para kultivator yang tersisa. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Selama salah satu dari mereka dapat membunuh yang lain, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak energi dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Di tengah hutan yang rimbun, seorang pemuda tampan melesat bagaikan seekor citah dan menendang bagian belakang kepala seorang petani yang tengah maju. Bam! Petani itu terkejut dan wajahnya ditendang. Ia jatuh ke tanah, mati. Itu pangeran kelima, galaksi bintang. Ayo lari! Rekan-rekan dari dua kultivator lainnya yang disergap tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba menyerang mereka. Pada saat mereka menyadarinya, rekan-rekan mereka sudah mati. Begitu mereka melihat wajah orang yang menyergap mereka, mereka berteriak dan langsung lari terbirit-birit, tidak berani berpikir untuk melawan. Galaksi of Stars adalah salah satu kontestan unggulan konferensi Haigat. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah jika bertemu orang seperti itu. Sayangnya, Huang Xing He tidak berniat membiarkan mereka berdua pergi. Dengan satu lompatan, dia terbang di udara seperti hantu. Dua jeritan memilukan terdengar saat mereka berdua ditangani oleh Huang Xing He sendirian. Galaksi of Stars berdiri di tempat, matanya merah dan penuh dengan nafsu darah. Lebih dari sepuluh lampu hijau melesat keluar dari mayat ketiga kultivator dan menyatu ke dalam tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari cermin iblis matahari bulan. Pecahan cermin iblis ini sangat berguna bagiku. Asal aku mendapat pecahan cermin iblis yang cukup, aku tak perlu khawatir tidak bisa mencapai langkah kedua. Huang Xing He tertawa terbahak-bahak dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia berencana untuk terus mencari pecahan cermin iblis. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para kultivator yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dia akan membunuh mereka dan mengambil pecahan cermin iblis dari mereka. Adik kelima benar-benar gila, sepertinya hanya ada beberapa murid di antara peserta kompetisi High God yang dapat menahannya. Jika adik kelima berhasil menerobos ke alam penguasa takdir surgawi, aku rasa tidak ada satupun peserta yang dapat menandinginya. Tidak lama setelah Galaksi of Stars pergi, seorang pria yang anggun perlahan keluar dari kedalaman hutan. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Kalau saja ada seseorang di sini, mereka pasti bisa menerjemahkan Liu Yi. Ini karena dia adalah Huang Jue, pangeran keempat keluarga Huang Ji. Huang Jue adalah orang yang sangat rendah hati. Meskipun bakatnya tidak sebaik Huang Xing He, dia masih jauh lebih kuat daripada orang jenius biasa. Namun, rencananya jauh lebih dalam daripada Huang Xing He. Namun, semakin gila kakak kelima, semakin baik bagiku. Jika ada kesempatan, kakak kelima, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persaudaraan kita. Huang Jue tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di luar cermin setan matahari bulan, ada sebuah kotak besar. Banyak pembudidaya mengelilingi pagar, tetapi pandangan mereka tertuju pada penghalang di dalam pagar. Melalui penghalang itu, mereka mendapati bahwa para kultifator yang memasuki penghalang itu semuanya tanpa sadar duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam semacam meditasi. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya di dalam penghalang perlahan membuka mata mereka, memperlihatkan ekspresi bingung. Namun, sebelum para kultifator itu bisa berdiri, sebuah kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan datang menghantam. Kemudian, para kultifator itu tanpa sadar terdorong keluar dari jangkauan pagar. Wajah para ketua olah di olah masing-masing berubah jelek setelah mereka diusir. Mereka tahu bahwa diusir dari cermin iblis bulan matahari berarti para kultifator telah terbunuh di dunia cermin iblis bulan matahari yang tak berujung. Mereka telah tersingkir dari konferensi dewa tertinggi. Di antara para kultifator yang tersingkir, ada dua orang yang dikenali oleh Zwawen. Mereka adalah pria berpakaian hijau dan pria berpakaian putih yang dibunuh oleh Zwawen dengan satu gerakan. Siapa si orang itu? Dia jelas-jelas adalah Master Dao Surgawi, jadi bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan sekuat itu? Pria berpakaian hijau itu masih linglung saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Pria berpakaian putih itu tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak yakin. Aku belum pernah mendengar tentang dia di klan Huang Ji. Aku sudah menyelidiki murid-murid yang kuat itu, tetapi dia tidak ada di antara mereka. Sepertinya aku telah mengabaikan informasinya. Pria berpakaian hijau dan pria berpakaian putih saling berpandangan. Mereka bisa melihat tatapan putus asa di mata masing-masing. Pada saat yang sama, mereka bisa merasakan kelemahan di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari terbunuh di dunia cermin iblis bulan matahari yang tak berujung. Mereka akan sangat lemah selama bulan berikutnya sehingga akan memengaruhi kultivasi mereka. Cermin setan matahari bulan ini benar-benar misterius. Cermin itu benar-benar dapat merampas seutas jiwa seorang kultivator dan menciptakan dunia tanpa akhir di dalam cermin itu. Selain itu, cermin itu dapat membuat kultivator merasa bahwa dunia tanpa akhir itu sama dengan dunia nyata. Bahkan artefak spasial yang paling kuat pun tidak dapat mencapainya. Tetua penegakan hukum itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum saat dia melihat cermin setan matahari bulan. Penatua penegakan hukum, sampah macam apa yang dikirim Balai Hukum Pidanamu kali ini? Bahkan seorang master dausurgawi dikirim ke sini. Apakah tidak ada orang lain di Balai Hukum Pidanamu? Sebuah suara yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan penatua penegak hukum mengerutkan kening. Penatua penegakan hukum perlahan menoleh dan menatap pria berjanggut yang berjalan ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, Santian Long, apakah Balai Hukum Pidana kita memiliki orang atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Balai Aturanmu. Kau terlalu banyak ikut campur. Pria berjanggut bernama Santian Long itu mengerutkan sudut mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Chen Fa dari Balai Hukum Pidana Anda cukup hebat. Namun, jika ia bertemu dengan Liu Long dari Balai Aturan kami, saya rasa ia hanya akan menjadi batu loncatan yang tidak berarti. Penatua penegakan hukum tidak ingin berbicara dengan Santian Long lagi, jadi dia hanya menutup matanya dan beristirahat. Balai Aturan selalu berselisih dengan Balai Hukum Pidana, terutama Santian Long. Di masa mudanya, Santian Long pernah dikalahkan oleh tetua penegakan hukum, jadi dia selalu menganggap tetua penegakan hukum sebagai duri dalam dagingnya. Namun, Santian Long kemudian tinggal di pegunungan dan kultifasinya bahkan melampaui tetua penegakan hukum. Selain itu, Balai Peraturan yang dipimpinnya telah menjadi salah satu cabang terbesar keluarga Huang Ji. Balai ini jauh lebih unggul daripada Balai Hukum Pidana dan telah menghasilkan banyak bakat. Santian Long sangat tertekan karena dia pernah dikalahkan oleh tetua penegakan hukum di masa lalu dan menganggapnya sebagai aib. Oleh karena itu, setiap kali Santian Long bertemu dengan tetua penegakan hukum, dia akan mengejeknya, terutama para junior di Balai Hukum Pidana yang menjadi tanggung jawab tetua penegakan hukum. 2739 Taruhan Mendadak Kepala penegak hukum membuka matanya dan menatap dingin ke arah Santian Long. Santian Long, sudah cukup. Aku tidak ingin berbicara denganmu tentang generasi muda. Lagi pula, hasil dari pertemuan dewa berkembang belum keluar. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa murid-murid aolah hukum pidanaku lebih rendah dari aolah aturanmu? Santian Long mencibir. Kali ini kamu cukup percaya diri. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Mari bertaruh pada peringkat kedua aolah kita. Jika salah satu dari kita mendapat peringkat lebih rendah, pihak itu akan kalah. Bagaimana menurut Anda? Patriark penegak hukum mengerutkan kening dan ragu-ragu. Aolah aturan adalah salah satu aolah teratas di klan Huangji, terutama Liu Long, yang berusia kurang dari seribu tahun tetapi juga berada pada tahap akhir Lord Hunyuan. Meskipun kultifasinya tidak dapat dibandingkan dengan Galaxy of Stars, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Dia adalah seorang jenius yang terkenal dari klan Huangji. Chen Fa dapat dianggap sebagai murid terkuat di balai hukum pidana, tetapi dia masih berada di tahap awal Lord Hunyuan. Dibandingkan dengan Liu Long, ada perbedaan yang besar. Kepala penegak hukum memikirkan Zhuawan, lalu menatap Santian Long yang tampak puas diri. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Tapi apa yang akan kau pertaruhkan padaku? Santian Long menatap kepala penegak hukum dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka kepala penegak hukum akan setuju dengan mudah. Seratus ribu kristal asal hukum surgawi bermutu tinggi atau barang dengan nilai yang sama. Kata Santian Long acuh tak acuh. Pada saat ini, Santian Long dan Patriark penegak hukum, yang berselisih satu sama lain, telah menarik perhatian para pembudidaya di sekitarnya. Sebagian besar pembudidaya sangat menyadari dendam antara Santian Long dan Patriark penegak hukum. Terutama setelah Santian Long mengusulkan taruhan, para kultifator di sekitarnya menjadi gempar. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Patriark penegak hukum pasti tidak akan menyetujui taruhan tersebut. Lagi pula, Liu Long dari Aula aturan jauh lebih kuat daripada Chen Fa dari Aula hukum pidana. Terlebih lagi, Aula hukum pidana memiliki lima atau enam murid Lord Primordial Chaos sementara Aula hukum pidana hanya memiliki Chen Fa. Ada perbedaan besar antara kekuatan murid-murid yang dikirim oleh kedua belah pihak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah pertarungan judi yang sangat tidak seimbang. Selama Patriark penegak hukum tidak gila, dia tidak akan setuju. Namun betapa terkejutnya mereka, ketua penegak hukum sudah gila dan menyetujui taruhan Santian Long. Banyak kultifator di sana diam-diam menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa tetua penegak hukum itu hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Begitu semua murid dari Balai Keadilan disingkirkan, dia mungkin akan menyesalinya. Seratus ribu kristal asal daosurgawi kelas atas bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan para master Aula seperti Santian Long dan tetua penegakan hukum akan merasa sangat sulit untuk dengan mudah mengeluarkan kristal asal daosurgawi kelas atas yang mengerikan itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa penatua penegak hukum akan ragu-ragu, mereka tidak menyangka bahwa penatua penegak hukum akan mengangguk dan setuju begitu saja. Santian Long juga tidak menyangka penatua penegak hukum akan menyetujui semudah itu setelah mengetahui taruhan sebesar itu. Namun, Santian Long tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol kepada tetua penegak hukum. Tetua penegak hukum, Anda memang pria sejati. Anda tahu bahwa ada harimau di gunung, tetapi Anda masih bersikeras pergi ke sana. Tampaknya saya akan mendapatkan 100 ribu kristal asal daosurgawi kelas atas secara gratis. Kepala penegak hukum tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, mungkin tidak demikian. Kita tunggu saja hasilnya keluar dulu. Pada saat yang sama, Eselon atas klan Huang Ji, termasuk Huang Wu, berdiri diam di tangga di depan alun-alun. Meskipun Konvensi Haigat diselenggarakan selama hampir satu tahun, yang terasa seperti waktu yang lama, itu hanya sekejap mata bagi para kultifator sejati ini. Wu Ji, ku dengar bahwa beberapa bulan sebelum Konvensi Dewa Tertinggi, kau telah membimbing Sing He sejak kau keluar dari pengasingan. Menurutmu, berapa peringkat Sing He di Konvensi Haigat kali ini? Kepala botak Huang Wu bagaikan cermin saat dia tersenyum pada pemuda biasa yang berdiri di belakangnya. Penampilan pemuda itu biasa saja dan biasa-biasa saja, tetapi selain Huang Wu dan Huang San, Eselon atas lainnya dipenuhi dengan rasa hormat dan tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Pemuda biasa ini adalah penguasa abadi termuda dari klan Huang Ji. Selain itu, dia bukan penguasa abadi biasa, tetapi seorang jenius tak tertandingi yang setengah langkah di langkah ketiga validasi dao. Huang Wu Ji akan melangkah ke langkah ketiga validasi dao di masa depan dan menjadi maha kuasa kedua dari klan Huang Ji. Langkah ketiga sudah dekat. Begitu ia berhasil maju, ia akan berubah menjadi seekor naga dan terbang ke sembilan surga. Masa depannya tidak terbatas. Huang Wu sangat mementingkan Huang Wu Qi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk berkonsultasi dengan Huang Wu Qi mengenai masalah ini. Huang Wu Ji menangkupkan tangannya ke arah Huang Wu dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan pertama, bakat kakak kelima tidak ada bandingannya. Dia adalah bakat yang benar-benar bisa dibentuk. Namun, sayapnya belum sepenuhnya berkembang. Dia hanya kekurangan waktu. Tuan pertama, jika Anda bertanya kepada saya berapa peringkat Sing He, saya rasa jika dia berada di posisi kedua, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Semua murid yang berpartisipasi dalam konvensi Dewa Tertinggi tidak ada apa-apanya di hadapan Sing He. Terus terang saja, konvensi Dewa Tertinggi adalah panggungnya Sing He. Bahkan Liu Long dari Aula Aturan, Zhao Nian Meng dari Aula Awan, dan Ketian Cheng dari Aula Tian Luo tidak dapat bersaing dengannya. Suara Huang Wu Ji sangat lembut, tetapi mengandung keyakinan yang besar. Ini adalah keyakinannya yang mutlak terhadap Galaksi Bintang. Huang Wu dan Huang San tersenyum. Mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata Huang Wu Ji. Harus dikatakan bahwa klan Huang Ji sangat beruntung telah menghasilkan dua orang jenius hebat di generasi muda mereka, Huang Wu Ji dan Galaxy of Stars. Mereka meyakini bahwa kekuatan dan pengaruh klan Huang Ji akan berkembang pesat dalam beberapa ribu tahun ke depan. Terutama jika Huang Wu Ji dapat maju ke langkah ketiga, klan Huang Ji akan menjadi salah satu yang terbaik di antara Istana Dao di seluruh wilayah Tuan Rumah. Akan ada sangat sedikit Istana Dao yang dapat bersaing dengan mereka. Selain itu, Xing He seharusnya berhasil mencapai langkah kedua kali ini. Basis kultifasinya seharusnya dapat naik setidaknya ke Master of Destiny. Jika keberuntungannya bagus, basis kultifasinya akan melambung dan mencapai Master of Profound Secrets. Huang Wu Ji menambahkan. Huang Wu, Huang San, dan para petinggi lainnya tergerak. Jika apa yang dikatakan Huang Wu Ji benar, maka Galaxy of Stars memang terlalu abnormal. Mereka tidak meragukan bahwa Galaxy of Stars dapat mencapai langkah kedua dengan bantuan cermin iblis matahari bulan dan menjadi penguasa kehendak surga. Akan tetapi, terbang melintasi dua alam dan menjadi penguasa kehendak surga adalah hal yang terlalu abnormal. Jika Galaxy of Stars benar-benar dapat terbang dua tingkat, maka ia layak menjadi jenius nomor satu di klan Huang Ji. Bahkan Huang Wu Ji pun akan kalah. Haha, analisis Wu Ji masuk akal, tetapi rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Sudah sangat bagus bahwa Galaxy of Stars dapat maju ke level Heaven's Wheel Master. Sedangkan untuk Heaven's Wheel Master, itu akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Kita tunggu saja, kata Huang Wu dengan rendah hati, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Tidak ada sedikitpun rasa rendah hati dalam ekspresinya. 2740. Gunung Matahari Bulan. Lima hari kemudian, Zhuowen memadamkan api dan pandangannya tertuju pada gunung yang sangat besar di depannya. Permukaan gunung itu gersang, tetapi ada berbagai macam pola rumit di permukaan gunung yang gelap. Zhuowen sama sekali tidak dapat memahami pola-pola ini. Dia samar-samar merasa bahwa pola-pola ini seharusnya menjadi semacam tanda segel yang bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya. Klon serangga berbisa zurong berhenti di depan gunung ini. Apakah ini berarti serangga berbisa cermin setan matahari bulan tersembunyi di gunung ini? Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya penuh gairah saat dia melihat gunung di depannya. Serangga berbisa itu berada tepat di depannya, seolah-olah berada di ujung jarinya. Itu juga berarti bahwa tubuh suci pangunnya akan maju ke tingkat bintang 4 dan menyelesaikan transformasi terakhir. Namun, setelah Zhuowen tenang, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat pola rumit di gunung dan berpikir keras. Pola-pola ini terlalu rumit, dan permukaan pola-pola itu memancarkan cahaya merah, membuat Zhuowen merasa sangat berbahaya. Dia tahu bahwa tidak pantas baginya untuk gegabuh naik. Ini adalah gunung matahari bulan, asal muasal cermin setan matahari bulan. Ini adalah sumber energi inti cermin setan matahari bulan. Konon, serangga berbisa cermin setan matahari bulan tersegel di asal muasal ini. Sebuah suara acuh tak acuh datang dan menarik perhatian Zhuowen. Zhuowen mendonga dan melihat seorang pria perlahan berjalan keluar dari dinding batu di sisi timur gunung. Pria itu berusia sekitar 30 tahun dan memancarkan temperamen elegan seorang sarjana. Saat ini, dia menatap Zhuowen sambil tersenyum. Anda, Zhuowen menatap pria anggun di depannya dengan bingung. Pria elegan itu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Zhuowen tidak mengenalnya. Namun, dia segera kembali normal dan berkata sambil tersenyum, Namaku Huang Jue. Aku juga menduduki peringkat keempat di antara keturunan langsung keluarga Huang Ji. Orang-orang biasanya memanggilku pangeran keempat. Zhuowen menyipitkan matanya. Setelah mendengar nama Huang Jue, dia tidak lagi tertarik untuk berbicara dengannya. Zhuowen tahu seperti apa para pangeran dari keluarga bangsawan Huang Ji. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan mereka. Terlebih lagi, Zhuowen telah memberi pelajaran kepada pangeran kedua, Huang Yi, di depan semua orang. Para pangeran lainnya pasti tidak akan senang dan akan berpikir bahwa itu adalah tamparan bagi wajah pangeran mereka. Jika dia bertemu dengan para pangeran lainnya, Zhuowen tidak berniat untuk berbicara baik kepada mereka. Huang Jue juga melihat Zhuowen tidak tertarik padanya, jadi dia tersenyum dan berkata, Aku pernah mendengar tentangmu. Sepertinya namamu adalah Zhuowen. Kau adalah orang pertama yang berani memukul saudara keduaku di depan umum di klan Huang Ji. Aku sangat tertarik padamu. Zhuowen mengangkat bahu dan tidak berencana untuk memperhatikan Huang Jue. Sebaliknya, dia fokus mengamati Gunung Matahari Bulan di depannya. Dia sedang memikirkan cara melepaskan cacinggu penyihir leluhur di Gunung Matahari Bulan. Selama dia dapat berhubungan dengan cacinggu penyihir leluhur, Zhuowen yakin bahwa dia dapat memurnikannya untuk digunakan sendiri dengan tubuh suci pangu miliknya. Namun, Gunung Matahari Bulan saat ini merupakan rintangan terbesar yang menghalanginya untuk berhubungan dengan cacinggu penyihir leluhur. Huang Jue melihat Zhuowen tidak berniat memperhatikannya. Matanya sedikit suram, tetapi dia segera kembali normal. Saya melihat bahwa Anda sangat tertarik dengan Gunung Sun Mun Yao ini. Namun, saya rasa Anda tidak perlu bermimpi untuk membukanya. Gunung Sun Mun Yao ini telah disegel oleh keluarga Huang Ji saya selama beberapa generasi. Bahkan jika seorang pencipta datang, dia harus kembali dengan tangan hampa. Huang Jue berkata dengan acuh tak acuh. Zhuowen terkejut. Sang pencipta adalah yang pertama dari tiga alam pada langkah ketiga validasi dao. Ia dianggap sebagai seorang maha kuasa sejati. Bahkan sang pencipta pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap segel di Gunung Matahari Bulan, jadi wajar saja jika Zhuowen tidak mungkin bisa merusaknya. Tubuh suci pangunya terlalu rendah, apalagi tubuh aslinya. Meskipun Zhuowen memiliki kartu truf yang mengerikan seperti panah ilahi Hou Yi, menurut pendapat Zhuowen, panah ilahi Hou Yi paling-paling hanya dapat membunuh seorang penguasa abadi. Jika berhadapan dengan makhluk maha kuasa mengerikan setingkat pencipta, Zhuowen tidak yakin kalau panah ilahi Hou Yi akan mampu melawan seorang ahli setingkat pencipta. Karena bahkan sang pencipta tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Gunung Matahari Bulan, panah ilahi Hou Yi mungkin tidak dapat menghancurkannya. Namun, bukan tidak mungkin untuk membuka Gunung Matahari dan Bulan. Huang Jue mengamati ekspresi Zhuowen. Ketika dia melihat Zhuowen mengerutkan kening, dia tahu bahwa Zhuowen sangat tertarik pada cacing gu penyihir leluhur di Gunung Matahari Bulan. Oh, apakah kamu punya cara untuk membuka Gunung Matahari Bulan? Zhuowen menatap Huang Jue dan bertanya. Huang Jue menatap Zhuowen dengan heran dan berkata, kamu dari balai hukum pidana, kan? Bukankah kepala penegak hukumu sudah memberitahumu proses dan rincian konvensi dewa yang berkembang? Zhuowen menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Faktanya, penatua penegak hukum telah memberinya slip giok yang mencatat aturan dan detail konvensi dewa berkembang. Karena Zhuowen sibuk dengan pengasingannya, ia telah memberikan slip giok itu kepada Chen Fa. Setelah ia keluar dari pengasingannya, ia telah melupakannya. Oleh karena itu, meskipun konvensi dewa berkembang telah dimulai, Zhuowen masih belum tahu banyak tentangnya. Huang Jue tidak terlalu mempermasalahkannya dan melanjutkan, sebenarnya, aku yakin kau tahu aturan konvensi dewa halus. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengumpulkan pecahan cermin iblis bulan matahari dan menggunakannya untuk meningkatkan basis kultifasimu. Kau juga harus bertarung dengan kultifator lain untuk mendapatkan pecahan tersebut. Selain itu, semakin banyak fragment yang kau kumpulkan, semakin kuat dirimu. Cermin iblis matahari bulan juga akan memberi peringkat kepada para kultifator yang telah mengumpulkan fragment terbanyak. Konon katanya saat battle royal majelis dewa tertinggi mencapai akhir dan hanya tersisa satu orang, dia akan mengeluarkan semua pecahan dari tubuhnya dan menaruhnya di puncak gunung ini. Segel akan dilepaskan selama seperempat jam, dan parasit dukun leluhur yang tersegel di dalamnya akan muncul. Cacinggu penyihir leluhur yang muncul akan memancarkan energi yang sangat murni yang dapat langsung diresapi ke dalam tubuh kultifator dan membantunya meningkatkan kultifasinya. Tentu saja, penyerapan cacinggu penyihir leluhur hanya dapat berlangsung selama seperempat jam. Jika melebihi waktu tersebut, cacinggu penyihir leluhur akan lepas kendali. Pada saat itu, jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan kehilangan nyawa. Ketika dia berbicara sampai di sini, Huang Jue melirik Zhuowen dengan penuh minat dan melanjutkan, Saudara Zhuowen, dari kelihatannya, Anda tampaknya datang untuk mendapatkan berkah dari parasit dukun leluhur. Benarkan. Penanaman cacinggu penyihir leluhur memang hal yang baik. Namun, kamu harus memiliki kekuatan yang sesuai. Aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Pada titik ini, Huang Jue menggelengkan kepalanya. Jelas, dia merasa bahwa kultivasi Zhuowen terlalu rendah. Kemungkinan dia bertahan hidup sampai akhir di dunia yang tak berujung ini terlalu kecil. Namun, dia tidak meremehkan Zhuowen. Orang ini hanya seorang Master Dao Surgawi, tetapi dia mampu mengalahkan Huang Yi, seorang Master Daoyuan. Kekuatannya agak mengerikan dan dia bukan orang yang sederhana. Menurut perkiraan Huang Jue, kekuatan Zhuowen berada di antara puncak Daoyuan Master dan tahap awal Hunyuan Master. Menurutnya, Zhuowen adalah rekan yang layak diajak bekerja sama. Lagipula, menurutnya, potensi pengembangan Zhuowen lebih baik daripada Master Daoyuan dan Master Hunyuan lainnya. Seorang Master Dao Surgawi biasa dapat dengan mudah mengalahkan seorang Master Daoyuan. Jika orang ini dipromosikan menjadi Master Daoyuan, dia tidak akan lebih lemah dari Master Hunyuan tahap akhir, atau bahkan Master Hunyuan puncak. Terima kasih telah menonton!